Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Tagahiro Oke takah akhirnya people Kemain aku lupa ya hari jumat Saatnya kita belajar Corel Draw lagi Jadi aku mau kasih ilmu kalian Ini tips dan trik yang cukup lumayan banget Banyak yang dipakai Jadi disini kita akan memanipulasi Text atau font Menggunakan background Seperti kalian lihat di thumbnail fontnya itu lebih Bukan fontnya, jadi dalam fontnya itu Atau dalam textnya itu ada gambarnya itu Itu gampang banget teman-teman Misalnya kita bikin gini ya Tagahiro Terus kita tinggal pilih dulu nih guys fontnya Gedein ya biar jelas Oke Kayak gini Nah setelah ini kita block B Atau ya kita cari font disini lah yang menurut kalian Kalian suka gitu fontnya Nah ini aku suka nih Nah tebal gini ya Nah terus Kita cari aja nih gambarnya Yang bagus gitu untuk ditaruh di font ini Ya sesuai konsep desain kalian lah ya Terserah Misalnya aku mau pakai gambar Komik gitu ya Setakahiro ini Enak ke photoshop lagi Nah kita cari dulu disini Ini Gimana ya Komik Anime Coba ya Kita cari ya Komik Bagaimana ya Nah Selain konten Oke terus Kita coba cari aja yang banyak Seserah kalian terbebas mau Ngambil berapa Atau Ngambil gambar apa aja Sesuai tema kalian ya Aku Coba aja dulu Oke kalau bisa Udah ya Sedangku ada 3 gambar Nah kita sesuaiin dulu nih Tinggi sama lebarnya Sagi ini ya Ini Udah Terus Seperti ini Kita Bagaimana Baca guys Pastanya Cuman berapa Yang Tiga Ya Udah Lalu Tambah lagi Sebelah sini Lalu Tambah lagi Bagian sini Oke Udah ya Kita satukan Ctrl G Di group Setelah itu Tinggal kita klik kanan For clip inside Masukkan Jadi di dalam si fontnya itu Ada backgroundnya guys Keren ya Nah kalau udah kayak gini Tinggal kita kasih lebih jelasnya Andai kata Stroke atau Outline Nah seperti ini Lebih jelas ya Lebih jelas ya Keliatan ya Keren Cara memanipulasinya Oke kita bikin lagi ya Contoh yang lain Misalnya Nama Jadi aku pakai font yang Yang sama lagi aja Wih jelas ya Atau Kucobain font yang lain Terus aku yang Ini tuh pengen Pakai gambar Apa ya Atau backgroundnya Mungkin Warna Apa ya Oh Kemenangan anime Kayaknya bagus deh Kemenangan anime Apa ya Namanya Nah ini Ini keren nih Apa ini Oke ini aja ya Terus Nah ini kan kurang ya Harus di Fullin dulu guys Harus sampai nutup Si tulisannya ya Oke Serli kita Gepeng dikit Gapapa deh Kalau serli udah Kita like deh Jadi Bisa udah Sama aja Klik kanan For clip inside Masukin Nah Itu bisa Geser juga ya Tuh Mau posisi sebelah mana Tuh Ke atas Tuh Keren nih Tuh Kita kasih lagi Oh terstruk ya Disini Nah disini ada Tuh Udah lagi nih Misalnya Kita coba lagi ya Satu kali lagi nih ya Thank you Ini kan Setelah itu Kita cari Yang ponen Aga bagus Aku mau pake warna emas aja deh Aku mau pake warna emas aja deh No 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 Nah kayak mas asli gitu Oke 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 Tepuluh Tepuluh Gede banget Nggak bisa Sudah kalau udah sama aja Klik Klik kanan For clip inside Masukkan Nah Kayak gitu Kayak gitu aja deh Kita tambahin lagi Strokenya belah sini Tambahin Terserah kalian Tuh Oke Kayak gitu aja deh Untuk tutorial CorelDRAW Kali ini Sangat simple Tapi banyak orang Yang pake Dan Banyak orang yang Belum tau gitu ya Dan Sebenernya banyak banget sih Caranya bukan Seperti The For clip Saya juga Tapi Itu cara yang Paling mudah Teman-teman Antara cara yang lain Itu shortcut Yang paling mudah banget Mungkin kalau teman-teman Ada cara lain Bisa tulis di kolom komentar aja ya So oke Thank you banget yang udah nonton Saya Ceng Kotakairo Pamit dulu Kalau ada kesalahan Mohon maaf Tolok di koreksi Kalau ada tambahan Silahkan di kolom komentar Oke Saya Ceng Kotakairo Pamit dulu lagi Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah